Hati-hati kalo adik anak keponakan kalian minta dibeliin boneka yang modelnya kayak gini Asli ini bahaya banget, sampe udah gak boleh dijual lagi guys Jadi boneka ini tuh namanya Snack Time Cabbage Patch Doll Dimana ini adalah boneka teknologi yang lumayan modern di tahun 90an Dimana anak-anak bisa ngasih makan dia dan akhirnya nanti makan sendiri tuh kayak gitu tuh keteleng Tapi sayangnya teknologinya itu gak bisa membedakan antara dimana itu adalah tangan Atau makanan buatan atau bahkan rambut anak-anak Jadi banyak laporan kejadian dimana tangan anak-anak kecil itu pada masuk kesakitan Dan bahkan rambut itu kecabut sampe akarnya dikarenakan kayak kekunyah Akhirnya di tahun 1997 jenis boneka ini akhirnya ditarik dari pasaran Dikarenakan dinyatakan berbahaya untuk mainan anak-anak Karena ya masalah tadi dia tidak bisa membedakan antara kulit ataupun mainan yang emang didesain untuk dimakan